Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jangan lupa nih sob siapin alat tulis dan bukunya Karena ada baiknya ilmu diikat dengan tulisan Tetap stay tune terus ya sob Ya sarap loh Sering kali kita itu dengan mudah menemukan video tentang pacaran beda agama Di platform tiktok yang sering lewat di FYP alias for your page Dan bahkan saat kita searching banyak banget video-video atau konten-konten Tentang hubungan beda agama Jadi gak hanya itu aja ya sob Film-film yang mengusung tema ini pun kian marak Bahkan lagu-lagunya pun juga trending dan masuk ke dalam FYP Nah baru-baru ini ada sebuah video tiktok kontroversi Yang dimana pacaran beda agama yang katanya bakal masuk surga bareng Dan musik backgroundnya itu pun memakai iringan solawat Nah jadi sebenarnya pacaran beda agama bahkan sampai penikahan beda agama itu tidak asing di telinga kita Sekarang banyak berita-berita tentang hubungan beda agama Dan juga sering muncul ya di FYP medsos kita Sampai-sampai para artis-artis pun juga ada yang melakukan hubungan beda agama Baik itu pacaran ataupun pernikahan Jadi tentu ya kita itu layak bertanya Kok belakangan ini makin rame ya Pembahasan cinta beda agama Lagu-lagunya pun bahkan sampai pendengarnya itu banyak banget Dan masuk sampai top lagu Indonesia Nah tanpa kita sadari generasi kita itu dikiring untuk memaklumi hubungan cinta beda agama Padahal sebenarnya ini bukan masalah yang sederhana loh sob Sobat muslimah semua Tidak sedikit yang menganggap bahwa pacaran beda agama itu asik Karena bisa saling toleransi Katanya lagi nih pacaran beda agama itu bisa membuat pasangan lebih dewasa dalam menyikapi berbagai perbedaan Entah karena lagi mabuk asmara atau sudah keblinger Semua persepsi yang muncul dari praktik beda agama ini Tujuan akhirnya ingin membenarkan apa yang sebenarnya sudah salah sejak awal Maksudnya gimana? Ya pacaran kan salah kan apalagi beda agama Nah menurut mereka yang memperlu dengan hubungan beda agama Agama itu hanya identitas saja Masalah siapa yang bakal masuk surga itu urusan Tuhan Bisa saja kan dua-duanya itu masuk surga Nah jadi ya Allah makin kesini makin mabuk kan jadinya Pembahasannya pun sudah tidak lagi berpijak pada pembahasan akidah lagi Kebenaran seolah sesuatu yang bisa ditarik ulur mengikuti kehendak manusia Nah ini loh yang harus kita perbaiki Bahaya Mungkin sebagian remaja itu berpandangan Bahwa ini tuh perkara receh tidak perlu diperdebatkan Nah ini salah besar loh sis Ini tuh masalah akidah Keimanan yang sifatnya harus hakul yakin Tidak salah jika ada yang mengatakan hubungan beda agama itu seperti hubungan beda alam Tidak bisa bersatu karena konsep keimanan melahirkan sejumlah aturan dari masing-masing agama Memang ada yang mengatakan bahwa fanatik terhadap agama itu bisa membuat seseorang menafikan kebenaran dari pihak lainnya Hanya saja kudu dipahami bahwa Allah SWT itu telah menjamin bahwa satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam Padahal syariat dari Allah itu kan tidak boleh dilanggar Dan toleransi itu ada pembahasannya sendiri dan tidak menafikan syariat Loh tapi kan kita harus tolerankan ya Daripada menjadi fanatik yang kesannya radikal Mending moderat aja deh yang bisa toleran dengan segala perbedaan Itu kata dari orang yang pro Jadi alhasil orang-orang yang pro tadi Yang pro Apa Dengan hubungan beda agama itu tadi Jadi lebih memilih untuk Moderat yang bisa toleransi segala perbedaan Daripada menjadi Pribadi yang fanatik dengan agama Oh Allah Jadi ini toh Akal kemasalahannya itu ada di Moderasi beragama Nah Moderasi beragama itu apa sih sebenarnya Yuk kita bahas di slide berikutnya Moderasi beragama yang belakangan sobat dengar Berangkat dari asumsi lemah sebenarnya Katanya nih Sikap fanatik terhadap agama itu Bisa membentuk karakter radikal yang sulit Menerima perbedaan Juga menghambat persatuan bangsa Wah sampai ke situ ya urusan cinta beda agama Ya begitulah Makanya Radak ramahikan kampanyenya Melalui film dan lagu Hingga bertebaran video tentang ini Di media sosial Memang tujuannya itu Menyasar generasi Islam Jadi secara mendasar Itu moderasi beragama Sesungguhnya Berpotensi menggeser ajaran Islam yang murni Sebab gagasan ini mengusung pluralisme Sebagai paham yang dipandang Mampu menjembatani perbedaan agama Nah jadi pluralisme itu apa sih Nah jadi pluralisme itu Artinya paham Yang menganggap bahwa Semua agama itu sama sobat Jadi dengan sendirinya Tidak ada lagi agama yang Mendominasi kebenaran dari agama-agama lainnya Loh kalau begitu Jadi bisa pindah-pindah agama dong Kan semua agama itu sama Nah jadi finally Jadi pahamkan betapa bahayanya Itu toleransi perspektif kaum liberal ini Bisa sampai skeptis Dengan kebenaran akhidat Islam loh Padahal Konsep toleransi dalam Islam itu Sifatnya khas Jadi sampai disini Kita kutu paham ya Bahwa pluralitas Dan pluralisme itu Adalah dua hal yang berbeda Pluralitas itu adalah fakta Yang memang ada secara alami Sebaliknya Pluralisme itu Adalah memandang Semua agama itu sama Nah dan ini harus wajib kita tolak Jadi keragaman agama itu Bukan sebuah masalah dalam Islam Namun Mencampur atukan Ajaran Islam Dengan agama lain Dengan dalih Moderasi Adalah kemungkaran Allah SWT Telah mendudukkan syariatnya Sebagai rujukan Termasuk Dalam menyikapi Perbedaan agama Lakum di Nukum Waliyadin Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Sesungguhnya Merupakan batasan yang jelas Mengenai Toleransi beragama So Menghormati agama itu Tidaklah bermakna Menyeragamkan agama Tidak juga Memoderasi Ajaran agama Itu sama saja Dengan mengamputasi Syariat Islam Nah jadi Sarannya Diharapkan kita semua ini Jangan mudah Ikut arus opini Yang ada di media sosial Jadi sebenarnya Media sosial itu Bukan sekedar tempat Mencari hiburan Nah saat ini Musung-musung Islam itu Bergerak di dunia maya Untuk mencuci otak kita Para generasi Islam Agar apa? Agar bisa Mengidentifikasi Perang pemikiran Yang musung-musung Islam Melancarkan Lalu bagaimana dengan Aktivitas berpacaran Ini sudah Jamak jadi pembahasan Dalam berbagai majelis ilmu Hanya saja Tidak sedikit juga Yang menyamakan Berpacaran dengan Ta'aruf Padahal Keduanya itu Beda 180 derajat Jadi Pacaran itu Juga dianggap Sebagai Suatu perbuatan Yang termasuk Mendekati Sina Allah SWT Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 32 Berfiman Yang artinya Dan janganlah Kamu mendekati Sina Sesungguhnya Sina itu Adalah Suatu perbuatan Yang keji Dan suatu Jalan yang buruk Jadi itu ya Sob Mengapa Islam itu Melarang Untuk pacaran Jadi Ada yang bilang Dengan alasan Kalau pacaran itu Dengan alasan Untuk mengenal Lebih jauh pasangan Jadi Tidak sedikit Kalau muda itu Lebih memilih Untuk menjalani Proses pacaran Sebelum akhirnya Memutuskan Untuk menikah Namun Ya seperti Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berkatakan Bahwa Sebenarnya Di dalam Islam itu Pacaran Justru itu Sangat dilarang Jadi Di dalam Islam itu Sesungguhnya Memang telah Mengatur Atau Mengajarkan Bagaimana Menyalurkan fitrah Cinta Dalam syariatnya Tapi Perlu kita Garis bawahi Jika pacarannya Sering dijalani Kaum muda itu Merupakan Salah satu Penyaluran cinta Yang salah Bahkan Dianggap Salah satu Dosa besar Dalam Islam Ingat ya Islam Melarang Laki-laki Dan perempuan Mendekati Sina Nah Hal-hal yang mendekati Sina itu Apa saja Ya salah satunya Berholwat Atau berdua-duaan Yang justru Pasti terjadi Dalam aktivitas Berpacaran Allah Bersabda Barang siapa Yang beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Maka Janganlah Sekali-sekali Bersepi-sepi Dengan seorang Perempuan Yang bukan Mahrom Karena yang Ketiganya Adalah Setan Hadis Riwayat Ahmad Ah Kita kan Catingan Doang Gak Menyepi Berdua Eits Jangan Salah Meski Di ruang Virtual Tetap Saja Interaksi Tidak Nisaya Itu Terkati Hori Holwat Allah Juga Melarang Perempuan Itu Untuk Bersolek Atau Tabaruj Dan Menggunakan Wangi-wangiannya Yang Tujuannya Untuk Mendapatkan Perhatian Dari Laki-laki Yang Bukan Mahrom Jadi Jelas Ya Islam Itu Tidak Mengenal Istilah Pacaran Termasuk Pacaran Islami Jadi Islam Itu Sudah Memiliki Keangka Konsep Jelas Tentang Memperlakukan Pemeluk Agama Lainnya Agar Tidak Salah Paham Dalam Urusan Rasa Jadi Pahami Islam Yuk Dan Jangan Lupa Untuk Mengkaji Islam Secara Istiqomah Dan Bersungguh Ya Sob Agar Kita Itu Tidak Tersesat Jadi Islam Dengan Aturan Aturannya Memposisikan Gowizah Nau Dengan Depat Alias Naluri Berkasih Sayang Bahkan Untuk Menjegah Pemenuhan Naluri Yang Salah Diterapkanlah Aturan Aturan Preventif Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Dengan Kita Menghadiri Majelis Ilmu Islam Insya Allah Ketika Kita Memenuhi Menuhi Naluri Berkasih Sayang Atau Gowizah Nau Kita Tidak Akan Salah Arah Dan Kita Itu Tidak Akan Tersesat Jadi Yuk Pahami Agamamu Banggalah Berislam Kafah Sekian Materi Yang Disampaikan Berjudul Masifnya Pacaran Beda Agama Telah Selesai Saya Sebagai Pemantik Materi Meminta Maaf Yang Sebesar Besarnya Bila Ada Salah Baik Dalam Tutur Kata Saya Maupun Perbuatan Saya Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima